Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning class Good morning How are you today? I am fine, thank you, thank you I am great, thank you Okay, before we start our lesson today, please the captain of the class, Diajeng Rizki Salsabila, let your friend for praying Praying begin Finish Okay, thank you, Diajeng Rizki Salsabila Who is your friend not coming today? Yang ada datang hari ini? No one absent Okay, good, no one absent today Jadi semangat sekali ya, semuanya belajar hari ini Okay, ready for study? Yes Okay, when you ready for study, please stand up Supaya lebih siap lagi, silahkan berdiri Okay, no, you can move around your hand, digerak-gerakan tangannya Nah, biar enggak kaku Okay, ya, silahkan And then Still remember our motto? Yes Good, when I say learning English, you answer? Be happy Okay, kita ulangi ya Learning English? Be happy Learning English? Be happy Okay, good, sit down again Sudah siap belajar? Mari kita mulai belajar ya Do you still remember what did we study last meeting? Formal invitation Yes, good Last meeting, we learned about formal invitation Ya Okay, now I will ask you How many types of formal invitation? Yes, please, mas Two Yes, good There are two types of formal invitation What are they? Card and letter Yes, good Card and letter Thank you, mas Nurdin Ya And then What is the social function of formal invitation? Yes, please, dia jengrizki Yes, excellent Dia jengrizki salsabila And then Whole is the structure of formal invitation Yes, please, Lily Yes, excellent Lily Good ya And then Sudah ada social function structure The last is whole Is language feature of formal invitation Yes, please, Intan Yes, for my words Yes, good Intan, thank you Semuanya masih ingat pelajaran kemarin ya Luar biasa sekali kalian Okay No When you state your opinion State your opinion Without the reason Will people believe you? Kalau kamu mau menyampaikan pendapat kalian Tapi tanpa alasan Orang akan percaya pada kalian? Yes Yes Good Orang tidak akan percaya So when we state our opinion We should give the Reason 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 Ya harus ada alasannya Dan juga yang penting juga harus Harus ada evidence Bukti-buktinya Ya Contohnya gini Kalau saya bilang Di pandemi ini kan harus sering cuci tangan Tanganmu cuci gitu Apakah kamu percaya? Kalau saya bilang cuma Cuma cuci tangan gitu Percaya gak? Gitu Makanya saya harus berikan alasan Kalau cuci tangan Supaya Kenapa? Kalau kita cuci tangan Hukuman yang ada di tangan kita Mak? Amin Ya, good And then I will give example When you state your opinion Marks is important Will people believe? No No, good Tidak akan percaya orang itu So We should give the reason Why people Why we should wear our marks? Yes, please Debbie To give from coronavirus Yes, good Jadi supaya terhindar Dari virus corona To keep us from coronavirus And other disease Jadi di masa pandemi ini Kita harus benar-benar Menjaga kesehatan ya And then the other reason Why we should wear our marks? Yes, please Sujarno To keep us from air pollution Yes, to keep us from air pollution Jadi untuk menjaga kita dari polusi Udara Ya, in English text There is a text That you should mention Reason when you state an opinion And the text is called Analytical Exposition Text Ya, jadi Yang akan kita pelajari hari ini adalah Analytical Exposition Text After you learn about Analytical Exposition Text You should be able to first Explain the social function Of Analytical Exposition Text And then the second You should be able to Envise the structure Of Analytical Exposition Text And then third You should be able to Explain the detail information Of Analytical Exposition Text Ya, language feature Of Analytical Exposition Text And you also should be able to Differentiate some of Analytical Exposition Text Based on Social Function And then Structure Dan language feature Ya, dan juga nanti kalian ada Group Discussion Group Discussion After Group Discussion You should present your group Your work Your result of Group Discussion In front of the Class Jadi nanti ada Presentasi Di kelompok Ya Are you ready? Yes Good Do you get it? Yes Nah, paham ya Nanti kita akan belajar Apa Kemudian Tujuannya apa Dan harus bagaimana nanti Nah Setelah tahu tujuan Kemudian nanti bagaimana Kurang mantep deh Kalau kita itu Nggak tahu manfaatnya So What is The benefit When we learn about When we understand About Analytical Exposition Text We can be present Clearly about Our agenda Yes Good Deki Represent clearly About our opinion Thank you Deki And then the other reason Yes please Astakillah We can complete expression Of course With an issue expression Yes Good job Astakillah Thank you Clap your hand for us Oke So Pinjam ya Sekarang sudah siap belajar ya Sudah tahu tujuan manfaat So let's watch the video Halo So how is the thing not going I hope everyone stays Oke silahkan diperhatikan videonya Speaking of this pandemic Speaking of this pandemic How much do you know about COVID-19 And how do you prevent it If you don't know yet Don't worry We're going to discuss in this video So today's topic is about COVID-19 Which will be delivered in form of Analysis from Exposition Text Before we start the lesson Here are some important terms To build the vocabulary skill The first one COVID-19 Is the name of the disease Caused by the novel coronavirus SARS-CoV-2 And is short for Coronavirus disease 2019 Epidemic An increase of insulin In the number of cases Of a disease above What is normal expected In the population in that area And there is a pandemic It is a worldwide spread Of a new disease Self-quarantine Is staying home And away from the other people As much as possible After exposure Self-isolation A health care term That means keeping infected People away from the uninfected And the last one Is social distancing Is deliberately increasing The physical space Between people in order To avoid spreading illness Okay, perhatikan text-nya Now look at the text You can pause the video And read the text carefully Okay, you're done Now This language you have seen before We are going to talk about Analytical Exposition Text And this is the example of it We are going to analyze this text later But first, let's get to know The basic concept What is Analytical Exposition Text? Let's get to know So, Analytical Exposition Text Is a text that elaborates The writer's idea About the phenomenon's reality The solution function Is to persuade the reader To look at an issue With your perspective Exposition Text Can be found in many forms Such as Medal defenses Letters Political templates Essays Newspaper articles Editorials And of course, so many more Now we are moving to the Characteristic of the Analysis of Exposition Text An Exposition Text Needs to First Clearly State the point of view Second Use Pilot Business Finding Support your view point And of course, the funding point And the last one is Support the view point With the actual data Okay Sudah selesai Menontonnya ya Gimana? Menarik gak? Menarik gak? Oke Sudah paham? Sudah Ya, good Nah, makanya Kalau belum paham Mari kita belajar bersama Oke You can find in this video Example of analytical exposition text Jadi sudah ada contoh Text analytical exposition What is the title? Judulnya apa tadi? Let's stay at home Yeah Let's Stay at home Jadi harus di rumah Jadi textnya ini berkaitan dengan COVID-19 Nah Tadi You can see There is Term Ada istilah-istilah That related to COVID-19 Apa saja? Istilah-istilahnya tadi Yang disebutkan Yang pertama ada COVID-19 Kemudian ada apa lagi? Pandemic And then? Epidemic And then? Self-isolation And then? Self-isolation Self-isolation And then? Social distancing Jadi itu adalah istilah-istilah Yang berkaitan dengan COVID-19 ya Dengan masa pandemi seperti ini Jadi nanti kalau ketika Kalian menemukan text Jadi sudah paham ya? Oke No I will ask you Tadi sudah nonton video You have watched the video You have pay attention to video So I will ask you What is Analytical exposition text? Yes Please Maylinda Yes good Ternyata Maylinda Menyimak ya Jadi dia paham apa itu Analytical exposition text ya Kemudian And then I will ask you What is the example What are the example Of analytical exposition text? Contohnya? Yes please Nailul The other example Contoh yang lainnya apa? Yes please Felisa Artikel of newspaper And magazine Is I live on pamphlet? Artikel of magazine Live let Pamphlet Bisa juga article in newspaper Good Felisa Thank you Sudah agak paham ya Jadi tentang analytical exposition text No I have three problem Ada tiga masalah ya Ada tiga masalah What is the social function Of analytical exposition text? And then Masalah yang kedua adalah Who is the structure Of analytical exposition text? And then The last is Who is the language feature Of analytical exposition text? Karena sudah tahu pengertiannya Maka kita akan cari Social functionnya apa saja Structurenya bagaimana Language featurenya juga Bagai mana This is our problem ya So To make easier Find out the problem Solving of this problem I will divide you Into three groups Jadi Kita bagi kelompoknya Menjadi berapa? Tiga 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 kelompok Jadi biar lebih mudah Oke Group one Group one Group one consists of Intan And then Deki And then Gilang And then Hasna Felisa And then Group two Consist of Group two siapa ya? Ma Diajeng Salsabila Devi Nailul Dan Hana And then the last group Untuk kelompok tiga Consist of Lily Astakilah Sujarno Nurdin Trio And Mailinda Ya itu Kelompok kita hari ini So You can walk Sekarang duduk Kelompoknya dulu Nanti saya jelaskan Duduk sesuai anggota Kelompoknya Ya muter ya Duduk Langsung Agak kesini Ini kesini Kelompok satu Sini Khusus Dini Mas Trio Sandurin ya mbak Oke All of you have sit in your group Jadi sudah dulu sesuai anggota kelompoknya Nah So To make you easier To find out the problem So Find the problem solving I will give you worksheet Jadi ada worksheet yang harus dikerjakan Nah Dikerjakannya itu Sesuai dengan Tadi Permasalahannya Oke Nah Setelah masing Kan sudah dapat semua ya Setiap kelompok sudah dapat worksheet semua Cara mengerjakannya gini Kalian mengerjakannya Kerjasama bareng-bareng You can find From the other resources Jadi boleh buka buku yang lain You can also find your phone Jadi boleh pakai HP-nya Untuk mencari problem solving Jadi boleh browsing di internet ya But You cannot use your phone For playing game Ingat ya Jadi Boleh pakai HP-nya Untuk mengerjakan Tapi tidak boleh untuk Main game Good Nah Setelah kalian mengerjakan LKPD Nanti kan ada presentasi ya Nah To make you easier to present your group work You So you make your PPT ya Dibuat di slide presentation Bisa ya You can use apa Pakai apa kalian aplikasinya WPS office Atau bisa juga kalian pakai Kanva ya Terserah lah Yang kalian yang anggap kalian mudah Itu pakai apa Do you have questions? No questions? Good You have 15 minutes 15 minutes To do your group discussion Jadi ada 15 minutes Untuk mengerjakan Nah When you do your group discussion Saya juga akan Menilai kalian Yang saya nilai Yang saya nilai ya Ada penilaian sikap kalian Ada kerjasama Tanggung jawab Dan juga Kalian peduli sikap peduli Itu yang akan saya nilai Nanti pas presentasi Juga ada penilaian yang saya nilai So Don't worry When I don't take your point Jangan khawatir Oke Are you ready? Yes Good Sekarang time for you To do your work Silahkan dikerjakan Yuk Ini boleh semapat sedikit Biar enggak kecobaan Masjubat Kami Terima kasih. 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 hilang hilang ada kesulitan serius amat hilang ayo main game Oh pinter tadi peraturannya peraturannya apa nggak boleh apa iya memang kamu tak ambil loh iya Kalau sudah selesai Perwakilan kelompok Boleh kesini Terus kalian Apa ya Biar bisa menampilkan presentasi kalian Di slide Kalian kan sudah buat kan Nah kalau sudah selesai boleh kesini Nanti kirim di laptop saya Lewat butut nanti biar bisa ditampilkan Nanti kalian yang operatori sendiri Cuma nampilnya lewat laptop saya aja Soalnya belum ada Peralatan yang langsung menghubungkan ke hp kalian Kita belum punya Mungkin tahun depan kita punya ya Jadi presentasinya langsung pakai hp kalian Tidak usah ditransfer kesini Karena belum ada ya sudah ditransfer kesini Kalau sudah selesai boleh perwakilan dari kelompok kesini Kalau belum dilanjutkan dulu Sudah selesai apa belum? Oke yang sudah boleh kesini Satu-satu Satu-satu Terima kasih. 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 Terima kasih ya. Selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Paham. Oke, sekarang berarti kita waktunya. So ask your spirit, stand up again. Biar lebih semangat lagi. Yo, still remember our motto ya. Kita pakai motto kita lagi. When I say learning English, you answer? Be happy. Oke, biar lebih semangat lagi. Learning English, be happy. Oke, semuanya happy hari ini. Oke, semuanya happy hari ini. Silahkan duduk. Mari kita siapkan presentasinya ya. Oke, are you ready for your presentation? Yes. Oke, good. Sudah siap presentasi semua ya. Oke, now time to present your group discussion. And the be lucky number one ya. Yang presentasi pertama adalah group one. Please welcome group one. Oke, silahkan group one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where I'm from this group one. Let me introduce myself and my friends to you. I am in the right name and... ...I have been an avatar of the law. Muhammad, I am a generalist of the law. 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 The law is all. Well, the law is straight. We want to present as a social function. Of analytical equation. Text 1. Tidak selesai dan jumlah keadaan 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 keadaan. Text 1. Tidak selesai dan jumlah keadaan keadaan. Text 1. Tidak selesai dan jumlah keadaan 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 ke Please welcome group 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 menuju dengan penggunaan masker kamu sebutkan alasannya seperti itu ya jadi hanya berapa side one side jadi kalau pro ya pro kalau kontra ya kontra selanjutnya ini jenisnya there are kind of text which belong to analytical exposition yang termasuk dalam text analytical itu ada speech or lecture jadi pidato itu juga termasuk argumentative essay ya selanjutnya ada leaflet letter to editorial ini surat yang ditulis kepada editor kemudian next article of newspaper and magazine jadi sometime before an article in newspaper di koran atau di majalah nah artikel itu dia termasuk dalam argumentative essay jadi termasuk dalam analytical exposition text ya next is leaflet or pamphlet itu adalah contoh teks yang termasuk dalam text analytical exposition oke next the social the the purpose of analytical exposition text or the social function is to persuade your audience to look at an issue with your perspective jadi kamu itu tujuannya apa mengajak pembaca supaya berada di pendapat in the same track in the same track of yours jadi pembaca mengajak pembaca supaya ada di di jalur kalian pendapatnya sama kayak kalian gitu tujuannya and then structure nah ini group to group to Salsabila and friends have reason about structure good Salsabila sudah menjelaskan dengan baik tadi there are three structure three part of analytical exposition type first one is first one is that that's this and then the second one is our argument and then the last one is Ray ya di tesis di bagian tesis we introduce the topic kita mengenalkan topiknya apa nah selain topiknya apa kita juga memperlihatkan point of view kita kita mau pro atau kontra itu terdapat di bagian apa bagian apa tadi tesis Oke the next one is our human jadi ada pendapat-pendapat setelah kamu menyebutkan topiknya kemudian sudut pandang kamu maka kamu harus menyebutkan alasannya dan juga bukti-buktinya ini argument support by evidence and explanation harus didukung dengan apa ini tadi evidence evidence itu bukti-buktinya ada buktinya dan juga explanation penjelasan ya and the last part is reiteration it's the point of view the reader to strengthen the tesis jadi disebutkan lagi restate menyebutkan lagi untuk memperkuat tesis dan dan juga di bagian ini ada namanya bagian conclusion conclusion jadi kalau mau conclusion kalian bisa menggunakan from the fact above blablabla I personally believe blablabla itu contoh kalau kalian mau membuat apa conclusion good and then the last is language feature of analytical exposition text tadi ini bagian dari di grup 3 sudah ada jadi kita bagi menjadi tiga bagian apa saja yang digunakan the first one is about tenses and then second one is pop the last one is conjunction tesisnya apa yang dipakai dalam analytical exposition text we use simple present tense and then sometimes also you find passive voice jadi kadang-kadang juga ada apa kalimat pasif atau passive voice nah rumusnya B plus verb 3 ya B plus verb 3 and then in analytical exposition verb analytical exposition text you find the verb verbnya itu adanya adalah namanya kata yang mengekspresikan pendapat atau ide dari penulis contohnya ada kata apa yang pertama kata yang mengekspresikan pendapat atau ide dari penulis contoh 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 dari thinking pop and then next is internal internal conjunction nah internal conjunction divided into four divided into four divided into four the first one is addition itu penambahan example decide and then next itu yang penambahan and then comparison itu perbandingan contoh kalau kalit katanya yang dipakai twice versa ini satu ke digunakan untuk satu ini ya and then meanwhile and then on the other hand oke and then about time ini tentang waktu ini konjungsi yang menyatakan hubungan waktu you can use the example of conjunction contohnya konsekuensi 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 dan and then so and then the result ya it's all about our material jadi itu adalah materi kita hari ini do you have questions do you have questions do you understand yes good sudah paham semua sudah paham sudah mahir semua get jadi sekarang kita ambil kesimpulan pelajaran hari ini we make conclusion of our material today make conclusion of our material today kesimpulan belajar hari ini kita apa ya coba today we will learn about hari ini kita belajar tentang yes good analytical exposition text what is the social function of analytical exposition text yes yes good thank you my linda ya okay and then the second one what is the structure of analytical exposition text yes 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 please trio andika trio andika triandika yes good apa ulangi yes good trio andika excellent and then the last one language feature what is the language feature of analytical exposition text yes yes good has now yes good thank you has nah jadi semuanya sudah paham kita sudah buat kesimpulan so time for reflection refleksi kita hari ini menurut kalian in your opinion what parts in this time in this when we study this time is most important interesting yang paling menarik apa the most yes please group discussion group discussion kenapa kamu suka group discussion menurutmu paling menarik karena bisa main hp bisa main hp so in group discussion you play game or you search in internet internet search internet ya kamu cari apa sih saya penasaran tadi cari apa pakai google transfer tadi pakai google transfer tadi iya gak apa-apa boleh oke the other part most interesting video yang paling menarik menurut kalian part yang lainnya ada yang menarik lagi yes please trio make powerpoint iya good kenapa kamu suka membuat powerpoint pakai aplikasi apa tadi kanmu kanva yes good pakai aplikasi kanva kanva kamu belajarnya dari mana dari youtube dari youtube good ya emang di zaman seperti ini semuanya tidak harus dari saya jadi kalian bisa belajar dari sumber manapun ya bisa dari youtube bisa tanya temen bisa dari lingkungan boleh ya karena guru itu bukan sebagai sumber utama hanya sebagai facilitator jadi semuanya kalian kerjakan sendiri cari sendiri luar biasa kelas ini clap your hand for us ok good now you understand about the material we have done our learning process today so to make sure that you understand well about the material we will do the test ada test yang harus dikerjakan but you not should not do the test right now tidak harus dikerjakan sekarang you i give you time until the night sampai nanti malam ya jam berapa jam setengah 12 malam ya waktu mengerjakannya and the test i will share the link in your group your whatsapp group jadi testnya pakai apa google ya seperti biasa pakai google form kemudian saya share linknya kalian mengerjakannya sampai nanti jam setengah 12 malam itu nanti akan saya berikan feedback langsung jadi setelah kalian submit nanti dilihat di email kalian akan ada feedback dari saya ya ok it's enough for today do you have questions? no questions no questions no questions no answer go home ya gak ada pertanyaan gak ada yang nanya jadi saya gak menyebab waktunya pulang ok minggu depan kita belajar apa sih? next week kira-kira mau belajar apa? pengguanan next week we will learn how to make good analytical exposition text jadi kita akan belajar membuat text analytical exposition menarik gak? menarik menariknya kayaknya terpaksa deh do you like it? yes ok so you can prepare for next meeting jadi siap-siap kita buat brainstorming tentang satu topik topiknya nanti yang saat ini sedang lagi in lah terserah kalian ambil topiknya apa kemudian dibuat brainstorming nanti minggu depan saya ajari kita belajar bersama-sama bukan saya ajari tapi kita belajar bersama ya disiapkan banyak membaca ok belajar minggu depan sudah kemudian refleksi juga sudah sekarang it's enough for today say hamdallah together alhamdulillah yukhi 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 amin thank you for your attention bye-bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh see you next week next week see you ok ok